Ya, pemirsa Haji Abdurrahman didapingi Syarifasa, beristilaturahmi dan memberikan tali asi kepada Ketua RT, Babinsa, Babinkam Tipnas, LPM, dan Lam, yang berada di Kota Jambi di dua kecabatan, yaitu Kecabatan Alamparajo dan Kota Baru. Haji Abdurrahman atau yang sering Nisa Pahar, beristilaturahmi sekaligus memberi tali asi kepada RT, Babinsa, Babinkam Tipnas, LPM, dan Lam, yang berada di Kota Jambi di dua kecabatan, yaitu Kecabatan Alamparajo dan Kota Baru, Jumat 29 Maret 2024 di Hotel Rubah Kito Resort. Dalam pemberian tali asi tersebut, Hart didampingi Syarifasa, yang merupakan anggota DPR RI Dapil Jambi terpilih. Dalam sambutannya, Fasa mengatakan, saat ini kita berkumpul atas undangan dirinya yang merupakan andil besar yang membesarkan Ketua RT di Kota Jambi. Maka dari itu, saat ini ingin bersilaturahmi kembali bersama Ketua RT tersebut. Lebih lanjut, Hart mengatakan, silaturahmi ini sangatlah diperlukan untuk mengajak kepada Ketua RT untuk mendukung pencalonan sebagai Wali Kota Jambi, yang kebetulan dirinya telah menjadi Ketua RT 12 tahun lamanya dan akan menjadi bakal calon Wali Kota. Sementara itu, Hart juga menambahkan, jika dirinya menjadi Wali Kota Jambi, maka dirinya akan melanjutkan program-program dari Wali Kota Jambi sebelumnya, yaitu Bangkit Berdaya. Alhamdulillah, pada sore ini saya, Baji Rahman, bersama Pak Pasar, Pak Ketua Jambi, dari Ketua Jambi, 2004-2009, mengadakan seturahmi bersama seluruh Ketua RT yang ada di Ketua Jambi, dalam Rajo dan dalam Kota Baru. seturahmi ini kami lakukan untuk, yang kebiasaan yang dilakukan oleh Pak 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 Pasar, dan mengingatkan kembali kepada RP, bahwa seturahmi itu harus perlu dilakukan. Dan sekalian, kami meminta kepada para RP untuk mendukung, kalau saya, untuk maju ke Wali Kota Jambi. Jadi kan disambutkan ada ini Pak, Ketua RT menjadi Wali Kota, itu gimana Pak? Ya, memang kebetulan, saya sudah 12 tahun menjadi RP. RP di Pembangsa Tur, dan kebetulan saya menjalankan ini menjadi Wali Kota. Tadi sudah sampaikan sama Pak Pak Pasar, Wali Kota 34, Insya Allah menjadi Wali Kota akhir-akhir. Rahmadillah, selaku Ketua Tim Sukses Har, menyebutkan, Tali ASI ini merupakan sembako untuk para pegiat perangkat desa yang merupakan sebagai ucapan terima kasih, dan untuk menjadi penyambung lidah ke masyarakat. Dengan adanya kejadian ini, kita harapkan silaturahmi dengan seluruh RT, Kecamatan Rumah Raju, dan Kota Baru, dan besok, melanjutkan dengan Kecamatan yang ada di 10 Kota Jambi. Mudah-mudahan, ke depan harus semakin diterima di masyarakat. Kita tahu kan, Ketua RT itu yang terlepas di masyarakat. Dengan adanya pertemuan ini, jadi penyambung lidah, har di penyambung masyarakat.